Baru beberapa jam Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden sah Republik Indonesia Sudah mulai ada yang menyerang saudara Kabib mungkin karena kepentingan politiknya tidak diakomodir Rizik Sihab berapi-api memberikan pesan kepada Prabowo Subianto tak dilirik saudara Kita lihat kemarin yang diundang ke Kartanegara Ke rumah Pak Prabowo Subianto juga di Hambalang Tak ada menteri atau wakil menteri calonnya Itu yang merepresentasikan dari kelompok mereka Ya setelah lagi meskipun Rizik Sihab berapi-api beberapa minggu kebelapang itu Memberikan pesan Hati-hati Kita dukung pemerintahan Prabowo Tapi kita hancarkan Awas Pak Prabowo Jangan sampai ambil Wah Tidak dilirik Mungkin karena ketidak dilirikannya itu menyebabkan setelah pelantikan mulai ada yang menyerang Kabib Mulai ada yang mengatakan oh ini Prabowo itu adalah boneka Jokowi Kita kira macan Asia ternyata hanya kucing Kita percaya Pak Bapak bisa lebih tegas Bisa lebih Kepada mereka Pak Jokowi udah cukup tegas Tapi saya percaya Bapak bisa lebih daripada itu Kita menyaksikan Kita mendengarkan secara seksama Dalam tempo Satu jam kurang lebih Pidatau Prabowo Zubianto Betapa tegas beliau mengatakan Demokrasi kita Itu demokrasi Yang mengedepankan akhlak Yang mendepankan adab Yang tidak ada cacimaki dan lain sebagainya Pengadu dombaan dan lain sebagainya Sekarang Pak Itu ditampilkan oleh mereka Pak Dan itu kebiasaan buruk mereka dari dulu Dan itu dianggap baik serta benar Pak Dianggap mereka merasa pahlawan Mewakili rakyat dengan ucapan-ucapan Provokatifnya itu Pak Bisakan Bapak membereskan Saya harap Bapak bisa membereskan Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih Kabib Ngamuk-ngamuk Muduh fitnah sana fitnah sini Pidatau Prabowo Zubianto adalah Macan Asia Betul Dan mati-matian kita dukung 2019 Apakah benar-benar dia macan Asia Ternyata dia kucing meong Betul Ternyata kucing Kucing, 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 kucing Takut sama tikus Tapi saya melihat pesimis Kenapa Dia mengatakan saya adalah belajar Guru saya adalah Jokowi Dan dia adalah Menyatakan dirinya Tetap loyal Dengan program Jokowi Para Cina-Cina cukung yang 9 naga Sekarang 10 naga katanya Sekarang 10 10 Inilah yang mempunyai proposal Roadmap Daripada Indonesia ke depan Dan sebagai boneka yang menjalankan Adalah Jokowi Ketika Jokowi tidak cukup waktunya Ternyata belum sempurna Penjajahnya Cari boneka lain Ternyata bonekanya adalah Prabowo Anda lihat kan Dan Prabowo Anda saksikan kan Untuk melanjut Program-program Jokowi Jelas Pak Bapak dikatakan boneka Untuk melanjutkan program-program asing Untuk merampas Aset kekayaan Republik ini Pak Kita mendengarkan Satu kali lagi Pidato Bapak Berapi-api Di depan banyak Perwakilan negara yang lain Betapa tegas Bapak Kalah itu ya Beberapa jam yang lalu Ketika momentum pelantikan Bapak berdiri tegak Berapi-api ceramah Dan kita Optimis Bapak bisa menjalankan itu Mudah-mudahan Bisa menjalankan itu Jangan sampai ada Benalu-benalu yang kayak gini Yang mengganggu Pak Program Pemerintah ke depan Betapa berani Coba dengarkan Pidato Prabowo Subianto Di depan kepala-kepala negara Perwakilan negara yang lain Coba cek Cek Kekayaan kita Kita harus berdaulat Di bidang pangan Energi Kalau kita mau kasih kepada orang lain Jangan sampai dijual murah Tegas itu Tegas itu Di depan orang lain Di depan muka Jadi bukan berkamuflase Di belakang Ngomong Di depan langsung Momentum sakral Pelantikan Presiden Tegas Eh tiba-tiba Dituduh Pak Bapak itu Antek-antek Untuk kemudian Mekru kekayaan Alam Indonesia Dikasihkan ke asing Apa tidak berbahaya Pak yang model kayak gini Ini memprovokasi masyarakat Pak Jelas Eh Ini mengadu domba Masyarakat Pak Jelas Cek Pak Dari siapa ini Yang ngomong Kalau kita Tidak boleh rasis Mustinya Anda juga Jangan rasis Kan ente rasis tuh Bib Ente rasis Nuduh Seenaknya Hmm Hanya karena Tidak diakomodir Oleh pemerintahan Prabowo Kekuatan politik mereka Lalu mengeluarkan Umpatan-umpatan Yang luar biasa Kalau model saya Yang mengumpat Itu tak akan ada Yang mendengarkan Pak Tapi kalau Sudah berjubah ulama Kalau sudah Berjubah Kabib Dan kita Akui Kita percaya Masih ada Masyarakat Yang Seolah Mempercayai 100% Apa-apa yang Dikatakan Oleh yang Labelnya Ulama Karena stigma Kuat di masyarakat Ulama itu Minim melakukan Kesalahan Mayoritas Ucapannya dan Lakunya Adalah Kebenaran Maka berbahaya Sekali Bila ada orang Yang memakai Jubah ulama Lalu Memprovokasi Masyarakat Lalu Menuduh Seenaknya Roadmap Indonesia Itu Sudah Kemudian Ditentukan Oleh China Katanya Bukan Oleh Bapak Oleh China Jelas Ini tuduhan Yang serius Bapak Sebagai Presiden Itu Tidak Dianggap Punya Kedaulatan Yang Punya Kedaulatan Adalah China Roadmap Sudah Dipegang Itu Tuduhan Serius Bukan Tuduhan Ecek Ecek Bukan Tuduhan Yang Kemudian Biasa Biasa Saja Kita Tidak Terima Bila Memang Ini Tidak Benar Maka Kita Meminta Untuk Bapak Membereskan Orang Orang Model Beginian Mengganggu Telinga Kita Tidak Nyaman Sebagai Orang Yang Memilih Bapak Tak Nyaman Cukup Pak Jokowi Dikatakan Sebagai Boneka ABCD Segala Macem Kita Teriak Teriak Memang Membelah Tapi Begitulah Karakter Pak Jokowi Diem Aja Jarang Melakukan Menindak Orang Orang Yang Model Begituan Akhirnya Mereka Semakin Besar Kepala Karena Tidak Ditindak Nah Saya Percaya Bapak Tidak Seperti Itu Ya Saya Percaya Bapak Tidak Seperti Pak Jokowi Di dalam Kemudian Memanage Kesabaran Ya Karena Kadang-kadang Untuk Membereskan Orang Yang Keras Kepala Untuk Membereskan Orang Yang Sembongnya Luar Biasa Orang Yang Selalu Memprovokasi Nuduh Sana Nuduh Sini Seenaknya Tanpa Bukti Kadang-kadang Pak Mesti Dilawan Dengan Juga Kepala Keras Kadang-kadang Kadang-kadang Pak Sosok Bapak Memang Dibutuhkan Ketegasannya Untuk Membereskan Orang-orang Model begininya Satu kali lagi Kita berharap Indonesia Di tangan Bapak Itu bisa Lebih Makmur Lebih Sejahtera Lebih Berdaulat Dan Satu lagi Membereskan Orang-orang Kayak gini Yang Merusak Mental Masyarakat Indonesia Ini Upaya Merusak Mental Merusak Optimisme Masyarakat Dan Pemerintahan Republik Indonesia Untuk Bisa Lebih Mapan Daripada Sebelum-sebelumnya Kan dikasih Pesimis Tidak akan Maju Tidak akan Berkembang Bapak Itu adalah Budak Bapak Itu adalah Apa Namanya Ya Ya udah Dikasih Roadmap Boneka Bapak Itu Itu kan Ngasih Pesimisme Kepada Pemerintahan Dan Kepada Masyarakat Indonesia Saya Sebagai Orang yang Memilih Bapak Tak terima Bapak Bagi saya Ini Petnah Kejam Dan Keji Dan Orang Yang Model Beginian Di Kelompok Kelompok Kabib Ini Banyak Bukan Satu Banyak Yang Menyelewengkan Sejarah Agar Bapak Tahu Banyak Dan Kita Percaya Bapak Satu Kali Lagi Bisa Membereskan Supaya Kita Bisa Menjadi Negara Yang Berdaulat Tanpa Tercerabut Dari Akar Sejarah Kita Dari Akar Budaya Kita Dari Akar Keadiluhungan Akhlak Adab Nusantara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh